Sejak musim kemarau, penderita ispa di Kabupaten Sumeneb jumlahnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Para penderitanya, mayoritas bayi dan balita yang berasal dari wilayah yang mengalami kekeringan ekstrim. Di musim kemarau tahun ini, banyak wilayah di Kabupaten Sumeneb, Madura sulit mendapatkan air bersih, bahkan tergolong dalam kekeringan ekstrim. Musim kemarau yang terus berlanjut menyebabkan banyak debu beterbangan dan menimbulkan masalah baru, termasuk penyakit ispa. Sejak musim kemarau atau pada bulan April, penderita ispa meningkat dan mayoritas penderitanya tergolong pasih bayi dan balita. Saat ini penderita ispa untuk kategori bayi dan balita mencapai 575. Peningkatan penderita ispa ini tersebar di 30 puskesmas dan RSU Desumenep. Adanya musim kemarau ini, sepertinya ada peningkatan yang signifikan. Sudah ada beberapa pasien bayi dan balita yang memainkan dengan kasus-kasus yang agak berat. Tapi Alhamdulillah masih mampu kita tangan. Dari 30 puskesmas, dari 22 puskesmas yang ada di Karatan, dan 8. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!